Intro Keluarga Halilintar akhirnya tiba di Indonesia Setelah sekian lama ditunggu kedatangannya sejak masa pandemi ada di Indonesia Atta Halilintar merasa sangat senang Atta menjelaskan bahwa kedua orang tuanya mengimpikan juga untuk bersuah dengan cucu pertama mereka Yaitu Amina Kekangenan mereka diasumsikan tak bisa dibendur Suasana ini dirasakan sangat berarti oleh suami Aurel Hermansyah itu Terlebih kedua orang tua Atta belum pernah menjelaskan Amina sejak lahir Simak video selanjutnya Keluarga Gen sudah datang ke Indonesia Berarti apa banget tak? Alhamdulillah lah Senang sekali Senang sekali Di mana pojiannya mungkin sekarang? Kayaknya baru-baru nyampe deh Nanti akan ke rumah insyaallah Ada persiapan Gofin Pak Atta? Masih dirasiakan Mbak Atta Tapi Jor Bawa oleh-oleh itu mungkin bawa oleh-oleh itu mungkin bawa oleh-oleh aja sih yang udah dikecepat ke Amina gitu? Nggak tahu saya Yang bawa oleh-olehnya Yang bawa oleh-olehnya Ada-ada skeptiknya Itu gimana bila yang diselesaikan Bawa oleh-olehnya Yang bawa oleh-olehnya Kami Represe Melihat Amina itu Kabupaten Amina Lagi Lagi Yang bawa oleh-oleh Yang bawa oleh-olehnya Senang banget lah Karena belum pernah bertemu cucunya Sama sekali tidak lain Jadi dengan mau pertemuan ini Pastinya Sene Ada perjiapan khusus bang Atta Ada apa di Papriol Ubi juga kan Ada muka Honda juga Tidakkah mungkin Tidak kangen ya dengan ini Iya lah Pasti kangen Walaupun belum pernah bertemu Tapi kan Tetap aja namanya Ini apa, keturunan Katanya ada rencana nyekar ke Padang ya katanya Ada rencana nyekar juga Katanya apa tuh? Kemarin Abang Tawarik Ngomong ada rencana nyekar juga Katanya apa tuh? Katanya apa tuh? Katanya buat rencana kaitari Barang sama keluarga kena lintar Lalu siapa sih mau kata apa? Kena lintar baru mau ini Baru mau nyakpe Karena kita gak tau kan Mungkin hal lintar tadinya mau kesini Jadi udah keburu dibeli tiketnya tanggal Besok, besok kita berangkat Berang hari kaya lintar Kamu bisa gak sih Bang Aca ke Italia Nanti mau berdibur bareng gitu Ya gak tau sih Karena aku disana juga cuman sebentar Di Italia kan cuman Menunaikan Mimpi-mimpinya Aurel Dari honeymoon pengen Amalfi nama tempatnya Berapa hari kakak? Gak ada ulang tahun Berapa hari kita disana? Di sana ya semingguan lah Berarti cuma hari ini berarti ketemu Keluarga kita akan disini? Iya insya Allah hari ini Bapak dimana? Jam berapa bang? Di rumah kaya ini Di rumah kaya ini bang Aca Iya insya Allah Perjalanan jauh kakak ada persiapan untuk buat Aminah Aminah itu kesempatan jauh Aminah itu kesempatan jauh Aminah itu kesempatan kakak Ya Aminah senang banget lah Ada persiapan untuk ke sini ya takut rewel Ya pastilah semua orang juga sakut rewel Kira-kira ada hari lintang sampai kapan yang di Indonesia? Gak tau sampai kapannya Tapi dengan dia udah kesini aja udah bersyukur dong buat Akan nyetep di mana Pak? Hah? Akan nyetep di mana? Jadi di rumahnya lah Gak masukkan di sini Akan nyetep di hari lintang kan ada rumahnya Nanti akan menetap sel di Indonesia terus Nah kalau itu aku gak tau Itu nanti tanya sendiri Banyak banget kali bawa koper Iya olah-olah Iya kan Nah banyak keluarganya banyak ya minimal kopernya aja Masih 12-13 kemana Keluarga besar ya? Bisa 20 Bisa 20 kopernya Kora ini apa gak terberarti mau ngumpul? Ya belum bisa kangen tau sih Masih apa ini apa yang dikata untuk bersamu dengan kopernya? Ada hari lintang juga lah apa kawan gue Ya kesiapannya Ada penyambutan khusus mungkin Bers-bers rumah Akan ngajak nini kade juga gak sih Bang Atta? Pasti-pasti Yang kebetulan dikumpul ya Bang Atta ya Sampai dengan lintang juga Insya Allah Sampai jumpa ya 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 Terima kasih.